Intro Gue mau cerita tentang pengalaman-pengalaman gue Yang berkaitan dengan kegiatan supranatural Dulu waktu gue SMA gue pernah ikut OSIS Waktu itu sih gue ikut LDKS Dan di akhir LDKS itu ada yang namanya jurid malam Kita disuruh jalan Nah jujur lah gue tuh orangnya gak takutan Tapi percaya sama hal-hal yang kayak gitu Kalo ada maluk halus lah Yang kebetulan gue yang paling belakang barisnya Ketika gue jalan temen-temen gue dan gue sendiri juga sibuk berdoa gitu Baca ayat kursi Selama di perjalanan itu Banyak gangguan-gangguan dah Yang gue gak ngerti itu Ini gangguan sebenernya Gangguan dari maluk halusnya Apa gangguan dari kakak-kakak senior Perserta LDKSnya Ketika di perjalanan itu tuh Belak Sepi Udaranya dingin Ini lah sih gue Jadi takut sendiri Bulkubu gue merinding Semuanya merinding Ketika gue jalan nih Langkah Gue langkah Gue gak berani nengok ke kanan Ngeberani nengok ke kiri Tapi gak tau kenapa Gue penasaran Gue nengok ke kanan Kayak ada Kayak lampu motor gitu Putih Ada dibalik Remak-remak gitu Deket pohon gitu Kayak baju putih Gaun putih Tapi kok Kayak bersinar gitu Gue ngeliat sih Cuma Beberapa detik Dan gue bener-bener merinding Pagi gue juga ikutan gemeteran Yang lebih parah lagi Ketika Belong ke kanan Dan tempatnya itu Bener-bener gelap Gak ada lampu penerangan sama sekali Yang ada cuma Cahaya bulan doang Temen gue yang depan Dia bilang sama gue Gue liat pocong Gue takut sih Gue takut Dan ketika gue Ngeliat Ke kanan Yang dia arah itu Dan emang beneran Cuma berdiri aja gitu Gak jelas juga Kain putih Yang Kayak Ada Kena Noda-noda Tanah merah gitu Penampakannya tuh emang kayak pocong Setelah Dua kali ketemu tuh Udah separuh perjalanan Nah ini dia nih Yang lebih parah lagi Dan itu namanya MCK 13 Dari yang gue denger-denger sih Cerita-ceritanya tuh Jadi dulu ada Wanita Yang diperkuasa Dan dibungu Di MCK 13 itu MCK 13 itu maksudnya Nomornya nomor 13 Tempat itu emang Emang seren Banyak 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 kejadian-kejadian Mistis disitu Sebelum masuk MCK tersebut tuh Ada Ada jalan Turun gitu Dan licin Ada suara-suara Ribut gitu Disemak-semak Kresak-kresak Yang Yang ada di pikiran gue sih Ah ini pasti senior gue yang ngerjain gitu Gak bungi juga Letaknya tuh Sebelum perjalanan ke MCK 13 itu tuh Agak-agak sempit gitu Dan Dan agak turunan gitu Yang lebih ngaco lagi Suara burung ini Kalau ada orang meninggal tuh Yang Tweet 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 Kedua jalan di Di lorong MCK nya itu Gue pengen jalannya competen jalan buru-buru Cuma Temen gue yang depan tuh Jalannya kayaknya lama banget Ada suara Kayak Orang Buang air dari gayung Itu Aplas Aplas Dan itu Kedengaran di kanan ketika di lorong MCK tersebut tuh emang gue denger bener-bener kayak nyanyi gak tau nyanyi apa nangis orang-orang cerita hantu yang nempatin disitu tuh hantu wanita korban pemarkosan pembunuhan selamat menikmati